Situasi di Istana Naga sangat kacau. Pembangkit tenaga listrik suku penyusuan dipukul mundur, dan Hai Siang juga semakin lemah. Bagaimanapun, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi setan laut. Sial, kalian semua harus mati. Hai Siang memandang orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi galak. Tsunami Raja Naga. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tongkat di tangannya dengan sekuat tenaga dan berkomunikasi dengan Dragon Ball di atasnya. Cahaya biru melonjak dan menyapu ke segala arah. Setiap orang yang diselimuti oleh cahaya merasakan tubuh mereka bergetar ketika kekuatan spiritual di tubuh mereka dengan cepat menghilang. Namun, ini bukan pertama kalinya mereka melihat gerakan ini, jadi mereka semua punya rencana untuk menghadapinya. Dalam sekejap, mereka semua mengambil berbagai tindakan untuk melawan dengan sekuat tenaga. Di antara mereka, supremasi surga ketujuh Mary Woods, Zhao Sui, Elder Song, dan para tetua lainnya mampu dengan cepat mengendalikannya, sementara murid-murid lainnya melawan dengan sekuat tenaga. Adapun pembangkit tenaga listrik suku penyusuan, karena dia adalah setan laut, dia tidak banyak terpengaruh. Namun, ada orang lain yang tidak terpengaruh sama sekali, dan itu adalah Lin Suan. Ketika pihak lain menggunakan tsunami raja naga, dia telah mengaktifkan jiwa pedang naga besar di tubuhnya dan dengan cepat memutus semua koneksi di sekitarnya. Dengan kata lain, tindakan pihak lain tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Namun, Lin Suan melihat ke depan dan sedikit mengernyit. Ini karena dia tahu tsunami raja naga tidak akan banyak berpengaruh. Paling-paling, itu hanya akan menunda serangan orang banyak. Mengingat pengalaman pihak lain, dia seharusnya tahu. Namun, pihak lain masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan gerakan ini, yang sungguh sulit dipercaya. Sampai saat ini, Lin Suan termasuk di antara banyak murid yang berperang melawan pembangkit tenaga listrik suku penyusuan. Ngomong-ngomong, dia belum menjadi pusat perhatian, sehingga banyak orang yang melupakan keberadaannya. Ini karena terlalu banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir. Terlepas dari apakah itu keagungan surga ketujuh atau Zao Sui, mereka sangat kuat dan menarik perhatian. Adapun Lin Suan, dia tampaknya hanya seorang murid kecil. Dalam adegan sebesar itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, ini adalah situasi di mata orang luar. Faktanya, Lin Suan telah menggunakan 10.000 binatang ding untuk mengendalikan setan laut dan mengetahui situasi seluruh istana naga. Mutiara naga ini sebenarnya adalah inti iblis yang ditinggalkan oleh naga banjir dengan level yang sama. Bisa dikatakan di dalamnya terkandung hakikat seorang raja. Namun, Raja Naga Jiao telah mengembangkan teknik jahat ketika dia masih hidup, jadi inti iblisnya juga mengandung aura jahat. Tidak hanya itu, Lin Suan juga mengetahui bahwa Raja Naga Banjir memiliki harta karun semasa hidupnya, yaitu mutiara roh air. Dia telah menyerap cukup banyak mutiara roh air, dan sisanya disegel di istana dengan segel yang kuat. Dia telah mempelajari semua ini dari iblis laut. Lin Suan masih mencerna informasi ketika keributan terjadi di depannya. Itu karena setelah Perdana Menteri Hai menggunakan Tsunami Raja Naga, dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Ini karena dia dapat melihat bahwa dengan kekuatan dan kultifasinya, bahkan jika dia memiliki Dragon Ball, dia hanya bisa bertarung imbang dengan semua orang untuk saat ini. Sangat mustahil bagi mereka untuk menang. Selain itu, dia takut akan berada dalam bahaya jika dia menundanya lebih lama lagi, jadi dia melarikan diri. Karena menurutnya, bahkan jika dia pergi, Lin Suan dan yang lainnya tidak akan mampu melawan bola naga. Kamu ingin pergi? Ini tidak semudah itu. Supremasi surga ketujuh di hutan Meri meraung dan mengeluarkan tornado. Zhao Sui juga mengendalikan Voitai untuk mengunci Perdana Menteri Hai. Bam! Serangan mereka mendarat di tubuh Perdana Menteri Hai dan membuatnya terbang. Darah segar mengalir, dan tongkat di tangannya terlepas dari tangannya. Melihat staff tersebut, Zhao Sui dan Supremasi Surga Ketujuh tertegun sejenak dan tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat itu, Lin Suan pindah. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan monyet putih kecil itu. Dari informasi yang diperolehnya, ia mengetahui bahwa tongkat itu sangat penting karena merupakan harta karun yang dapat berkomunikasi dengan Dragon Ball. Suara mendesing. Cahaya putih menyala dan monyet putih kecil muncul. Ia mengulurkan cakarnya yang berbulu dan meraih tongkat itu, memeluknya. Melihat pemandangan ini, Zhao Sui dan keagungan surga ketujuh kembali tercengang karena mereka tidak menyadari kapan monyet kecil itu telah tiba. Namun, ekspresi Perdana Menteri Hai berubah drastis. Karena tongkat sihir ini adalah sumber hidupnya. Bajingan, kamu mendekati kematian. Dia meraung marah dan mengulurkan tangan untuk meraih monyet putih kecil itu. Mata monyet putih kecil itu dipenuhi dengan rasa jijik. Kemudian, ia membuat wajah dan menghilang ke udara. Monyet seputih salju tiba di depan Perdana Menteri Hai. Cakar kecilnya yang berbulu menamparkan wajah pihak lain, membuatnya pingsan. Bam! Perdana Menteri Hai melihat bintang dan merasa pusing. Yang Mulia Surgawi tingkat ketujuh mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan mengirimkan bila angin setengah bulan yang membelah Perdana Menteri Hai. Zhao Sui sedikit mengernyit. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat monyet putih kecil itu, dia merasakan keakraban. Di sisi lain, monyet putih kecil tidak kembali ke sisi linsuan setelah merebut tongkatnya. Sebaliknya, ia pergi ke Dragon Ball. Ia melambaikan tongkat di tangannya dengan penuh semangat. Tiba-tiba, cahaya biru di sekitarnya menghilang dan energi tsunami Raja Naga berhenti. Semua orang merasakan kekuatan spiritual di tubuh mereka pulih dan menghela nafas lega. Kemudian, mereka semua memandang ke depan dengan kaget. Itu berhenti. Itu benar-benar berhenti. Eh, monyet itu kelihatannya familiar. Omong kosong, itu monyet linsuan, kata seseorang. Apa, linsuan? Semua orang mulai berdiskusi. Pada saat ini, elit suku penyusuan tidak dapat bertahan lagi. Tanpa perdana menteri Hai, dia tidak ingin berperang lagi. Jadi, sosoknya bersinar dan dia melarikan diri. Semua orang tidak mengejarnya. Sebaliknya, mereka menatap Dragon Ball di depan mereka. Tentu saja kebanyakan dari mereka menatap monyet putih kecil itu. Karena itu terlalu aneh. Ini sebenarnya bisa menghentikan tsunami Raja Naga. Ini terlalu mengejutkan. Tidak hanya itu, bahkan lebih banyak orang menoleh untuk melihat linsuan. Bahkan Elder Song dan yang lainnya memandang linsuan dengan aneh. Karena pemandangan ini bukanlah sesuatu yang mereka harapkan. Janji yang salah. Monyet putih kecil itu memeluk tongkat itu dan melompat-lompat dengan gembira. Mata besarnya menyipit menjadi bulan sabit. Sial, si kecil benar-benar merampas tongkatnya. Naga merah sangat gembira. Itu luar biasa. Dia tidak menginginkan Dragon Ball, tapi dia sudah lama mengincar kedua pilar naga itu. Itu adalah hal yang bagus. Pada saat ini, orang-orang dari istana burung ilahi berteriak dengan dingin. Linsuan, cepat dan suruh monyetmu meletakkan tongkatnya. Ya, serahkan tongkatnya. Benda ini bukan milikmu. Huff, menurut orang tua ini, kamu tidak pantas memilikinya. Kamu, seorang pejuang kecil, berani menempati harta karun seperti itu. Anda sedang mendekati kematian. Anak muda, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu ambil. Sekelompok orang dari istana burung ilahi meraung. Huff. Menghadapi begitu banyak teriakan dingin, Linsuan mendengus dingin. Tiba-tiba, monyet putih kecil itu melambaikan tongkatnya dan berkomunikasi dengan Dragon Ball. Itu membentuk cahaya biru yang menyelimuti orang-orang di istana burung ilahi. 1092. Nak, serahkan tongkat itu jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Ya, ini bukan sesuatu yang bisa kamu miliki. Orang-orang dari istana burung ilahi menatap Linsuan dengan ekspresi tidak ramah. Linsuan mendengus dingin. Tiba-tiba, monyet seputih salju di depannya melambaikan tongkatnya dan berkomunikasi dengan Dragon Ball di atas, membentuk cahaya biru yang menyelimuti orang-orang di istana burung ilahi. Dalam sekejap, para murid istana burung ilahi semuanya diselimuti oleh cahaya. Saat berikutnya, energi spiritual di tubuh mereka terkuras lagi. Melihat pemandangan ini, orang-orang di istana burung ilahi gemetar dan segera tutup mulut, tidak berani berbicara lagi. Karena mereka tidak menyangka kalau monyet seputih salju itu tidak hanya mendapatkan tongkat, tapi juga bisa mengendalikan Dragon Ball. Ini terlalu aneh. Yang lain juga kaget. Adegan ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Sudut mulut Linsuan melengkung menjadi senyuman saat dia melangkah maju. Naga merah juga melolong penuh semangat dan mengikuti di sampingnya. Dia segera datang ke sisi monyet seputih salju dan berkata dengan penuh semangat, anak kecil, cepat ucapkan mantra pada kedua pilar naga ini dan ubah menjadi mata air spiritual. Naga merah adalah seekor rubah tua yang cerdik, jadi dia melihat kunci masalahnya secara sekilas. Untuk bisa menerima Dragon Ball, kedua pilar naga ini tentunya tidak sederhana. Selain itu, pembangkit tenaga listrik lan penyusuan ada di dalam pilar naga ini. Pada akhirnya, cederanya tidak hanya sembuh, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa kedua pilar naga ini jelas tidak sederhana. Monyet seputih salju itu menganggup gembira, lalu melambaikan tongkat di tangannya dan membacakan mantra pada kedua pilar naga. Segera, kedua pilar naga meleleh dan berubah menjadi mata air spiritual. Energi spiritual yang sangat kaya terkondensasi dan dipancarkan dari dasar laut. Lin Suan menyipitkan matanya, lalu mengambil langkah maju dan memasuki mata air spiritual. Begitu dia masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus pelan. Seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka, dengan rakus menyerap energi spiritual di dalamnya. Naga merah menebak dengan benar. Mata air spiritual yang dibentuk oleh kedua pilar naga ini mengandung energi murni. Pada saat ini, Lin Suan memilih untuk menyerapnya ke dalam tubuhnya, membentuk arus hangat yang menyapu tubuhnya. Naga merah juga melolong dan berenang di sekitar mata air spiritual. Energi spiritual yang begitu kaya. Melihat pemandangan ini, para murid istana burung ilahi akhirnya tidak tahan lagi. Mereka bergegas maju dan menyelam ke dalam spirit spring. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian teriakan. Para murid yang melompat ke mata air roh diselimuti oleh kekuatan jahat. Mereka langsung berubah menjadi air darah dan menguap. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin, dan ekspresi mereka menjadi sangat ketakutan. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti ini. Ki jahat, itu adalah ki jahat di dalam bola naga. Seorang tetua dari Mary Woods menggelengkan kepalanya, meskipun mata air roh bagus, ia mengandung ki jahat dalam jumlah besar. Jika budidaya seseorang tidak cukup dan menyerapnya dengan paksa, saya khawatir seseorang akan langsung berubah menjadi genangan darah. Mendengar penjelasan ini, wajah semua orang berubah. Melihat mata air roh di depan mereka, mata mereka dipenuhi rasa iri dan kekecewaan yang tak ada habisnya. Meskipun spirit spring bagus, sepertinya mereka tidak bisa menikmatinya sama sekali. Namun orang-orang di istana burung ilahi tidak mempercayainya. Mereka semua berteriak, tidak mungkin. Benar, jika ada evil key, bagaimana anak itu bisa baik-baik saja. Konspirasi, ini pasti konspirasinya. Iya, ayo seret bocah itu keluar dan balas dendam murid kita. Seorang tetua dari istana burung ilahi juga meraum dengan marah. Namun, tetua Mary Woods menggelengkan kepalanya, ini bukan konspirasi. Rajurit di bawah langit ketujuh dari alam yang mulia tidak bisa masuk sama sekali. Tapi pemuda itu bisa masuk karena tongkat itu. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka semua menatap monyet seputih salju, atau tepatnya, tongkat di tangannya. Terutama orang-orang di istana burung ilahi. Mereka semua menatap ke depan dengan mata serakah. Karena staff itu terlalu penting. Mendapatkan staff saja setara dengan mendapatkan spirit spring. Dengan spirit spring, budidaya mereka akan dapat meningkat. Nah, cepat serahkan tongkatnya. Tetua dari istana burung ilahi mencibir dan mengulurkan telapak tangannya untuk meraih monyet seputih salju itu. Dia sangat arogan. Telapak tangan ini sepenuhnya menutupi seluruh spirit spring, termasuk Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak bergerak. Sepertinya dia tidak melihatnya. Monyet seputih salju itu melambaikan tongkat di tangannya dengan marah. Tiba-tiba, Dragon Ball di atas mengeluarkan cahaya biru. Seperti kilat, ia langsung merobek telapak cahaya itu dan menembus sesepu istana burung ilahi. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Karena kekuatan Dragon Ball terlalu kuat, tetua dari istana burung ilahi adalah langit ke-6 dari alam yang mulia. Mengerikan sekali dia ditembus dalam sekejap. Orang-orang di istana burung ilahi sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka segera mundur dan tidak berani maju. Meski mereka sangat iri dan serakah, tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawa saat ini. Yang lain juga kaget. Semua orang memandang monyet seputih salju dengan ekspresi ketakutan. Dan Zhao Sui tidak berekspresi. Dia segera berjalan. Langit ke-7 di hutan meri merenung sejenak, lalu berjalan ke atas. Sejujurnya, penampilan Lin Suan mengejutkannya. Dia hanya menganggap Zhao Sui sebagai lawan yang kuat dan tidak peduli dengan orang lain. Tapi sekarang, dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda dengan budidaya alam mulia langit keempat dapat mengejutkan semua orang. Lin Gongsi, apa rencanamu dengan Dragon Ball? Zhao Sui bertanya. Mendengar ini, semua orang kaget. Mereka tidak menyangka Zhao Sui yang kuat akan bertanya pada Lin Suan. Langit ke-7 dari alam yang mulia tidak mengatakan apapun. Dia melirik Zhao Sui, lalu menatap Lin Suan lagi. Bisa dibilang dua orang di depannya itulah yang paling dia takuti. Zhao Sui sangat kuat dan memiliki mata langit virtual. Bahkan dia tidak berani gegabuh. Adapun pemuda di mata air roh, meskipun dia tidak peduli dengan kekuatannya sendiri, dia memiliki tongkatnya sekarang. Bisa dibilang dia secara tidak langsung bisa mengendalikan Dragon Ball. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak ingin bermusuhan dengannya. Karena dia telah melihat kekuatan Dragon Ball, itu adalah keberadaan yang membuat orang pusing. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut karena Zhao Sui adalah langit ketujuh dari alam yang mulia. Dia juga memiliki teknik mata kuno yang telah hilang. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Bahkan langit ketujuh di hutan meri tidak akan berani mengatakan bahwa dia akan menang. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat mengalahkan Zhao Sui. Namun, orang yang begitu kuat sekarang bertanya pada Lin Suan. Ini terlalu mengejutkan dan tidak terduga. Pada saat ini, Lin Suan membuka matanya di mata air roh. Dia melihat sekeliling dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, musim semi roh ini milikku. Musim semi roh ini milikku. Ini akan sangat berguna untuk kultifasiku. Mendengar ini, semua orang terkejut, terutama mereka yang berasal dari istana burung ilahi. Wajah mereka penuh kejutan. Mereka tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu serakah dan langsung menelan seluruh mata air roh. Namun, meski mereka tidak puas, mereka tidak berani mengatakan apapun. Tetua mereka terbunuh di tempat. Adegan itu langsung membuat mereka tercengang. Oleh karena itu, mereka sekarang menggantungkan harapan mereka pada Zhao Sui dan langit ketujuh di hutan Meri. 1093. Huff, dia berani menuntut harga selangit di depan dua yang mulia tingkat tujuh. Orang ini sudah mati. Benar, dia ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Dia bahkan tidak tahu siapa dia. Bahkan jika kita setuju, saya khawatir kedua yang mulia tingkat ketujuh tidak akan setuju. Orang-orang dari istana burung ilahi mencibir dan siap melihat Lin Suan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Ini karena Zhao Sui mengangguk dengan cepat tanpa berpikir, baiklah, aku tidak akan bertarung denganmu demi air mancur roh. Melihat Zhao Sui mengangguk, yang mulia tingkat ketujuh di sampingnya juga mengangguk. Air mancur roh baik dan berguna bagi mereka. Namun, dibandingkan dengan Dragon Ball, itu tidak layak untuk disebutkan. Oleh karena itu, target mereka adalah Dragon Ball dan mereka menyerah pada Spirit Fountain. Melihat Zhao Sui dan yang mulia tingkat ketujuh menyerah di air mancur roh, semua orang tersentak. Ini karena mereka tidak menyangka kedua yang mulia tingkat ketujuh akan menyerah begitu saja pada harta karun di depan mereka. Lin Suan tersenyum puas dan pada saat yang sama, dia menghela nafas lega. Dia membuat taruhan yang tepat. Di depan Dragon Ball, air mancur roh bukanlah apa-apa. Ini bukan berarti air mancur roh tidak bagus, tetapi dibandingkan dengan bola naga, air mancur roh tidak sebaik itu. Namun, air mancur roh sangat penting bagi Lin Suan. Ini karena itu bisa meningkatkan kekuatan budidaya Lin Suan secara signifikan dalam waktu singkat. Lin Suan tersenyum dan berkata, ada pun Dragon Ball di atas, saya tidak akan menerimanya. Mendengar kata-kata Lin Suan, Zhao Sui dan yang mulia tingkat ketujuh dari Mary Woods menghela nafas lega. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan menyerah begitu saja pada Dragon Ball. Faktanya, Lin Suan punya pertimbangannya sendiri. Ini karena Naga Merah telah menjelaskan dengan jelas bahwa masih ada energi jahat di dalam Dragon Ball. Oleh karena itu, dia tidak mau mengambilnya. Energi jahat ini tidak hanya akan mempengaruhi Naga Merah, tapi Lin Suan merasa bahwa itu juga dapat mempengaruhi dirinya. Oleh karena itu, demi pengembangan seni bela dirinya di masa depan, Lin Suan memutuskan untuk menyerah. Terlebih lagi, klan naga terlalu jahat dan mencolok mata. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan air mancur roh di bawah kakinya. Ini adalah artefak raja yang sebenarnya sesuatu yang ditinggalkan oleh artefak raja. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin mendapatkannya. Bahkan penguasa tingkat ketujuh pun akan menjadi gila setelah melihat benda ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanyalah seorang kemuliaan ilahi lapis keempat. Dibandingkan dengan yang mulia surgawi lapis ketujuh, dia memang jauh lebih lemah. Bahkan jika dia bisa menggunakan tongkatnya untuk merebut bola naga, itu masih sangat berbahaya baginya karena begitu dia meninggalkan istana naga, dia akan diburu oleh yang mulia yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak ingin menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak akan mengambil Dragon Dragon Ball. Hal lainnya adalah Lin Suan menemukan bahwa energi di dalamnya terlalu tinggi. Dengan budidayanya saat ini, dia tidak bisa menyerapnya sama sekali. Bahkan jika dia mendapatkannya, itu tidak ada gunanya baginya. Itu tidak sepraktis Spirit Fountain. Berdasarkan tiga poin di atas, Lin Suan dengan tegas menyerap pada Dragon Ball dan memilih Spirit Fountain. Selain itu, Lin Suan juga memahami bahwa Dragon Ball sangat sulit didapat. Bahkan jika dia memiliki staff sihir, tidak akan mudah untuk mendapatkan Dragon Ball. Oleh karena itu, dia membuang kentang panas ini. Namun, dia tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Mendengar keputusan Lin Suan, para murid muda menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Namun, generasi tua diam, terutama Elder Song dan yang lainnya. Mereka memandang Lin Suan dan terus mengangguk. Karena jika mereka harus memilih, mereka juga akan menyerahkan Dragon Ball. Di usia yang begitu muda, dia tahu bagaimana memprioritaskan dan menyerah. Pemuda ini luar biasa. Iya, dengan bakatnya, jika dia besar nanti, masa depannya tidak akan terbatas. Beberapa tetua Akademi bela diri abadi menganggukkan kepala tanpa henti. Saat ini, Lin Suan berbicara lagi. Tentu saja aku tidak menginginkan Dragon Ball, tapi bukan berarti kamu bisa mendapatkannya. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa melihat bahwa Dragon Ball itu ditinggalkan oleh seorang raja. Untuk sepenuhnya menundukkannya. Namun, aku bisa menggunakan staff sihir di tanganku untuk membantumu. Di istana naga ini, ada mutiara roh air. Siapapun yang bisa membantuku menemukannya dan memberikannya kepadaku, aku akan menggunakan staff sihir untuk membantumu mendapatkan bola naga. Lin Suan memberikan kondisi terakhirnya. Apa? Saat kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Mereka tidak berharap Lin Suan berani berbicara tentang kondisinya. Mutiara roh air, apa itu? Apakah ada harta karun lain di istana naga? Seharusnya begitu. Tampaknya itu tidak lebih buruk dari air mancur roh. Sial, bagaimana dia tahu tentang mutiara roh air? Anak ini terlalu serakah. Dia tidak hanya mendapatkan air mancur roh, dia juga menginginkan harta karun lainnya. Sialan, ini adalah ketidakpuasan penduduk istana burung ilahi. Tetua lain dari istana burung ilahi juga mencibir, tunggu dan lihat saja, dia sudah mati. Dia berani berbicara tentang kondisi dengan yang mulia tingkat ketujuh. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua merasa bahwa Lin Suan terlalu berani dan serakah. Pada saat yang sama, mereka sangat ingin tahu tentang mutiara roh air yang disebutkan Lin Suan. Terutama orang-orang di istana burung ilahi, mata mereka sekali lagi menyala karena keserakahan. Sial, kita harus mencari tahu keberadaan mutiara roh air. Jangan khawatir, tunggu kesempatan. Saya tidak percaya anak ini tidak akan memberi tahu kita. Sekelompok orang berbisik dan mereka semua memperhatikan mutiara roh air. Faktanya, ini adalah hal yang normal. Harta paling berharga di tempat ini adalah Dragon Ball. Namun, dengan Zhao Suedan yang mulia tingkat ketujuh di Mary Woods, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Berikutnya adalah air mancur roh Lin Suan. Namun, mereka tidak berani mengambilnya karena monyet putih kecil itu mengendalikan staff sihir. Oleh karena itu, mutiara roh air yang misterius ini menjadi incaran semua orang. Zhao Suedan merenung sejenak dan kemudian mengangguk. Oke, sudah beres. Dia tampak bertekad untuk mendapatkan Dragon Ball. Yang mulia tingkat ketujuh dari Mary Woods tampak murung dan tidak puas. Monopoli Lin Suan atas air mancur roh telah membuatnya tidak bahagia. Dia tidak menyangka Lin Suan akan berani membicarakan kondisi dengannya. Berani sekali. Karena efek dari spirit Fontaine sangat kaya, bahkan dia sedikit tergoda. Sekarang, itu sepenuhnya dimonopoli oleh Lin Suan. Ini tidak cukup. Lin Suan bahkan ingin menggunakan mutiara roh air untuk menukar bola naga. Ini keterlaluan. Murid-murid Mary Woods juga tampak murung. Mereka menatap Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. Pada saat ini, orang-orang di istana burung ilahi tidak tahan lagi. Beberapa generasi tua melompat keluar dan berkata dengan dingin, Nak, beraninya kamu membicarakan kondisi dengan kami. Saya pikir Anda bosan hidup. Benar, kamu ingin harta lainnya. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menghentikanmu? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin membantu kami mendapatkan mutiara roh. Kami ingin mendapatkan mutiara roh dan kami tidak membutuhkan bantuanmu. Sekelompok tetua istana burung ilahi tampak marah dan menghina. Oh, kamu tidak butuh bantuanku. Itu bagus. Bola naga ada di sana. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan menghentikanmu. Lin Suan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin. 1094. Kamu tidak akan mencegatnya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mendengar ini, para tetua istana burung ilahi tampak bersemangat. Tentu saja Dragon Ball ini adalah benda tanpa pemilik. Siapapun yang ingin mengambilnya boleh melakukannya. Saya tidak akan ikut campur. Huff, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Para tetua istana burung ilahi mendengus, lalu dengan cepat melangkah maju, menggosok tinju mereka dan bersiap untuk mengambil Dragon Ball. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Awalnya, mereka sedikit takut dengan monyet putih salju dan tongkat di tangannya karena bisa mengendalikan Dragon Ball. Tapi sekarang, dikatakan bahwa hal itu tidak akan mengganggu mereka, yang membuat mereka sangat bahagia. Aku akan melakukannya. Seorang tetua dari istana burung ilahi melangkah maju. Rambut tetua ini berwarna abu-abu, dan budidayanya telah mencapai surga ke-6 dari alam yang mulia. Dia melihat Dragon Ball di depannya, jantungnya berdebar-debar. Akhirnya, dia bergerak. Para murid di sekitar istana burung ilahi juga bersorak. Senang sekali penatua ke-7 ada di sini. Iya, tetua ke-7 adalah pembangkit tenaga listrik dari alam yang mulia. Dia pasti bisa merebut bola naga. Saat tetua ke-7 mendapatkan Dragon Ball, aku ingin melihat ekspresi anak itu. Aku khawatir dia akan menangis. Harta karun yang begitu bagus menghilang di depan matanya. Siapapun akan merasa tidak enak. Dia pantas mendapatkannya. Saya tidak sabar untuk melihat ekspresinya. Sekelompok murid istana burung ilahi mencibir. Orang-orang di Senmucol Lege dan Mary Forest juga berbisik. Bukankah Lin Suan sedikit terlalu sombong? Dragon Ball adalah objek tanpa pemilik. Tanpa kendali, tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak akan mampu mengerahkan banyak kekuatan. Belum tentu. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang raja. Siapa yang tahu apa konsekuensinya? Ya, mari kita tunggu dan lihat. Bibir Lin Suan membentuk senyuman dingin ketika dia mendengar diskusi orang banyak. Dia ingin melihat siapa yang akan menangis nanti. Tetua ketujuh dari istana burung ilahi melangkah maju, dan kekuatan spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya. Di belakangnya, bayangan burung berkepala tiga muncul. Kemudian, bayangan itu berteriak, dan suaranya bergema di langit. Terlebih lagi, tetua ketujuh mengulurkan telapak tangannya, membentuk cakar ungu raksasa di udara, dan meraih dragon ball. Cakar ungu raksasa itu seluruhnya terbentuk oleh petir. Itu sangat mengerikan, dan retakan bahkan muncul di istana kosong. Segera, cakar raksasa itu menyelimuti bola naga. Melihat pemandangan ini, hati semua orang berdebar kencang. Sebagian besar orang dari istana burung ilahi menatap ke arah monyet putih kecil itu untuk mencegahnya bergerak. Monyet kecil seputih salju itu bergumam beberapa kali dan memandangnya dengan pandangan menghina. Ia memeluk tongkat sihir itu di dadanya dan tetap tidak bergerak. Melihat monyet putih kecil itu tidak menyerang, penduduk istana burung ilahi jelas merasa lega. Penatua ketujuh diam-diam menghela nafas lega. Kemudian, dia melepaskan gelombang energi lainnya, menyebabkan cakar umur raksasa di atas bersinar lebih terang. Saat berikutnya, dia meraih bola naga itu. Apa? Dapatkan dia. Adegan ini mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak menyangka bola naga bisa ditangkap dengan mudah. Bahkan yang mulia tingkat ketujuh Mary Woods dan Zhao Sue mengerutkan kening. Orang-orang di istana burung ilahi tertawa terbahak-bahak. Hahaha, akhirnya aku mendapatkan bola naganya. Besar, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang raja. Ini akan sangat membantu kami. Ya, surga benar-benar membantu teknik burung ilahi kami. Kami pasti akan meneruskannya. Mungkin kami bahkan bisa maju ke istana raja. Orang-orang di istana burung ilahi penuh dengan harapan dan sangat arogan. Penatua ketujuh juga bersemangat. Dia tidak menyangka bisa menangkap bola naga dengan mudah. Dia menggoyangkan lengannya dan ingin mengambil kembali bola naga itu. Namun saat berikutnya, kegembiraan di wajahnya menghilang dan digantikan oleh sedikit rasa takut. Tidak. Tetua ketujuh menjerit. Ekspresinya sangat ketakutan, seolah dia baru saja menemui sesuatu yang buruk. Apa yang telah terjadi? Mendengar teriakan ini, semua orang terkejut dan menoleh. Mereka melihat cakar raksasa yang terbentuk oleh petir di langit dengan cepat menyusut dan kemudian menghilang. Adapun lengan tetua ketujuh, dengan cepat mengerut dan berubah menjadi tumpukan tulang putih. Terlebih lagi, korosi terus berlanjut, dan tak lama kemudian, tulang putih muncul di bahunya. Tidak. Penatua ketujuh mundur dengan ngeri, tetapi dia masih tidak bisa mengubah situasi. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan sentuhan tekat muncul di matanya. Dia dengan cepat memotong seluruh lengannya. Tubuhnya tidak terus terkorosi hingga lengannya jatuh ke tanah. Setelah melakukan semua ini, tetua ketujuh dari istana burung ilahi terengah-engah dengan wajah penuh ketakutan. Dia hampir menjadi tumpukan tulang. Memikirkan hal ini, rasa takut muncul di hatinya. Di saat yang sama, wajahnya menjadi garang. Karena tanpa lengan kanannya, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Para murid istana burung ilahi tercengang dan ekspresi mereka penuh kepanikan. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana penatua ketujuh bisa terluka? Ya, itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat enam. Bagaimana dia bisa terluka? Tidak, saya tidak percaya. Ini pasti mimpi. Para murid istana burung ilahi menjadi gila dan tidak dapat mempercayainya. Sementara itu, masyarakat sekitar mulai berdiskusi satu sama lain. Sepertinya bola naga tidak mudah didapat. Bahkan yang mulia tingkat enam tidak bisa mendapatkannya dan hampir terbunuh. Bola naga ini benar-benar menakutkan. Itu memang sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang raja. Sungguh luar biasa. Meskipun tidak ada yang mengendalikannya, serangan balik naluriahnya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh yang mulia tingkat enam. Ya, saya kira hanya yang mulia tingkat tujuh yang memiliki kesempatan. Para murid Mary Woods berbisik. Murid-murid Universitas Senmu mencibir. Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Divine Bird Palace Jew. Sebelumnya, kedua belah pihak hampir mengalami konflik, jadi tentu saja mereka senang melihat adegan ini. Huh, jangan bicara besar-besaran jika kamu tidak punya kekuatan. Kamu bilang mendapatkan bola naga itu mudah, tapi pada akhirnya, kamu ditampar mukanya. Bukan saja wajahmu tidak ditampar, tapi kamu juga kehilangan lengan dan hampir kehilangan nyawa. Ini adalah kehilangan muka yang besar. Mereka semua pantas mendapatkannya. Saudara Mudalin telah memperingatkan mereka sebelumnya, tetapi mereka tidak mendengarkan dan berpikir bahwa saudara Mudalin menyembunyikan niat jahat. Sekarang mereka tahu, semuanya sudah terlambat. Ya, kakak Mudalin jelas baik dan ingin membantu mereka mendapatkan bola naga, tetapi mereka tidak mempercayainya. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan biarkan kakak Mudalin membantumu seumur hidupmu. Murid-murid Universitas Shenmue diejek dan diejek. Penatua Song dan yang lainnya terdiam. Bagaimanapun, Lin Suan adalah murid jenius di kampus mereka, jadi di dalam hati mereka, mereka masih bias terhadap Lin Suan. Mendengar diskusi ini, prajurit lainnya terdiam dan menatap Lin Suan dengan ekspresi tidak yakin. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan terlalu serakah dan ingin mengambil semua harta karun. Itu terlalu buruk. Tapi sekarang, sepertinya dia benar-benar memiliki kualifikasi tersebut karena bola naganya terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Mungkin bahkan yang mulia tingkat tujuh tidak akan memiliki keyakinan penuh. Lin Suan berbeda. Dia memiliki tongkat di tangannya dan bisa berkomunikasi dengan bola naga. Ini mungkin tidak memainkan peran kunci. 1095 Sekarang, cara semua orang memandang Lin Suan telah berubah. Tidak ada yang mengira dia meminta terlalu banyak, karena dia memang kunci untuk mendapatkan Dragon Ball. Zhao Sui tanpa ekspresi, karena dia sudah menyetujui persyaratan Lin Suan. Yang mulia tingkat ketujuh dari Mary Woods tersentak. Sebelumnya, dia tidak puas dan berpikir bahwa Lin Suan telah bertindak terlalu jauh, sepenuhnya mengabaikannya. Sayangnya, pandangannya telah berubah. Lin Suan terlalu penting. Tanpa Lin Suan, tidak mungkin dia bisa mendapatkan Dragon Ball. Untungnya, meskipun dia tidak puas sebelumnya, dia tidak secara langsung mengungkapkannya kepada Lin Suan. Kalau tidak, sekarang akan sulit. Tanpa ragu-ragu, yang mulia tingkat ketujuh dengan cepat mengangguk. Oke, saya setuju dengan persyaratan Anda. Mendengar ini, Lin Suan tersenyum puas, karena dia sudah menebak hasil ini. Teror Dragon Ball berada di luar imajinasi semua orang. Sungguh menggelikan bahwa orang-orang dari Istana Burung Ilahi telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan ingin mendapatkannya sendiri. Akibatnya, mereka hampir kehilangan sesepuh lainnya. Semua ini sesuai ekspektasinya. Dua yang mulia tingkat ketujuh menyetujui kondisi Lin Suan dan mulai memimpin orang untuk mencari mutiara roh air yang legendaris. Lin Suan duduk bersila di mata air roh, dengan cepat menyerap energi di dalam, membersihkan dan meningkatkan tubuhnya, dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan ramuan yang telah dia saring sebelumnya dan mulai menelannya. Sekarang, dia dapat melihat bahwa alam rahasia surga terpencil ini jelas merupakan sebuah harta karun. Ada harta karun di mana-mana, tapi itu hanya bisa diperoleh dengan kekuatan besar. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan, Lin Suan tidak akan ragu untuk meningkatkan kekuatannya. Semakin banyak orang mulai mencari-cari. Pada akhirnya, bahkan orang-orang dari San Mucol Lege pun pergi. Ini karena Dragon Ball bukanlah satu-satunya harta karun di Istana Naga. Ada banyak harta karun lainnya di istana lain, dan harta karun ini sangat menggiurkan. Melihat orang-orang dari San Mucol Lege dan Mary Wood setelah pergi, orang-orang dari Divine Bird Palace bersembunyi di kegelapan dan segera berdiskusi. Tetua, setelah orang-orang itu pergi, haruskah kita mengambil tindakan dan menangkap anak ini? Selama kita mengendalikan anak ini dan membuatnya mengaktifkan tongkatnya untuk membantu kita merebut bola naga, kita mungkin punya peluang bagus. Mendengar ini, para tetua Istana Burung Ilahi merenung. Meskipun Lin Suan sekarang bisa mengendalikan bola naga, bagaimanapun, mereka memiliki lebih banyak orang. Jika mereka berusaha sekuat tenaga, mereka mungkin bisa menjatuhkan anak ini. Adapun Lin Suan, yang berada jauh di mata air roh, dia mencibir. Melalui kekuatan jiwanya yang kuat, dia sudah mengetahui apa yang dibicarakan orang-orang ini. Memang benar, aku hanya bisa mengendalikan sebagian dari kekuatan bola naga. Aku tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, membunuh beberapa yang mulia surga ke-6 masihlah mudah. Kedengarannya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tapi itu lebih terdengar seperti peringatan. Di kejauhan, para tetua Istana Burung Ilahi gemetar saat mendengar ini. Para murid Istana Burung Ilahi juga terkejut, seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka tidak menyangka bahwa meskipun jaraknya sangat jauh, pihak lain masih bisa mendengar percakapan mereka. Benar-benar menakutkan. Lupakan saja, anak ini terlalu aneh. Abaikan saja dia sekarang dan cari harta karun lainnya. Istana naga ini ditinggalkan oleh seorang raja. Ada banyak harta karun di dalamnya. Kita harus mendapatkan harta lainnya. Salah satu tetua berkata dengan dingin. Kemudian, para tetua lainnya mengangguk setuju dan segera pergi bersama orang-orang dari Istana Burung Ilahi. Melihat orang-orang itu telah pergi, Lin Suan mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan membentuk formasi yang menutupi seluruh Spirit Spring. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi. Saat dia terus menyerap kekuatan spiritual di mata air roh, budidayanya meningkat pesat. Setengah hari kemudian, budidayanya telah mencapai puncak alam mulia surga keempat. Pada saat ini, kekuatan spiritual di mata air roh hanya dikonsumsi setengahnya. Dia masih memiliki banyak ramuan di tangannya. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia seharusnya bisa menerobos ke alam mulia surga kelima. Mari kita coba. Lin Suan mengambil keputusan dan mulai menerobos ke alam mulia surga kelima. Saat Lin Suan menerobos ke alam berikutnya, yang mulia surga ketujuh dari Mary Woods, Zhao Sui, dan yang lainnya juga mencari dengan cepat. Namun, ada banyak bangunan di Istana Naga. Meski ada yang hancur dalam pertempuran tersebut, masih banyak bangunan yang berdiri. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menemukan mutiara roh air yang kecil. Oleh karena itu, selain yang mulia surga ketujuh dari Mary Woods dan Zhao Sui yang sedang mencari mutiara roh air, para pejuang lainnya dengan panik mengumpulkan harta karun lainnya. Namun, meskipun Lin Suan berada dalam pengasingan untuk menerobos, monyet putih kecil itu tidak menganggur. Dia mengeluarkan mangkuk kecil pemimpinnya lagi dan mulai mengumpulkan harta lainnya. Karena dia sangat tertutup dan terlalu banyak bangunan di sekitarnya, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Monyet putih kecil tidak mengambil tindakan. Begitu dia mengambil tindakan, dia mengeluarkan beberapa barang berharga. Hanya satu item yang sebanding dengan tujuh atau delapan item di tangan prajurit lainnya. Oleh karena itu, Lin Suan tidak rugi sama sekali. Nyatanya, dia mendapat untung besar. Segera, satu hari telah berlalu. Dengan mata air roh dan ramuan, Lin Suan berhasil menerobos ke alam mulia surga kelima. Dia merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya meningkat. Lin Suan sangat senang. Saya akhirnya berhasil menerobos. Setelah mencapai alam mulia surga kelima, dia bisa dianggap sebagai ahli kecil. Selain itu, budidayanya tidak hanya meningkat, mencapai alam mulia surga kelima juga meningkatkan jiwa pedang naga besarnya. Di masa lalu, dia tidak bisa melawan ahli alam mulia surga ke enam sama sekali. Namun, saat ini tidak ada masalah. Peningkatan jiwa pedang naga besar telah meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat. Namun, ini bukanlah akhir. Dia berencana untuk meningkatkan jiwa pedang naga besar. Karena jiwa bela diri miliknya berbeda dari yang lain. Jiwa bela diri orang lain dipadatkan dengan sendirinya dan kemudian perlahan ditingkatkan melalui eksplorasi. Namun, Lin Suan berbeda. Jiwa pedangnya adalah jiwa pedang terkuat di dunia. Itu sudah ada sejak lama. Namun, pada akhirnya ia memasuki tubuhnya dan menjadi jiwa pedangnya. Lin Suan tidak perlu meningkatkan jiwa pedang sama sekali. Yang perlu dia lakukan hanyalah membangkitkan jiwa pedang naga besar. Proses ini jauh lebih mudah daripada meningkatkan jiwa bela diri. Oleh karena itu, Lin Suan berencana untuk menghonsum sipil roh ungu dan memasuki kondisi halus untuk mengaktifkan dan meningkatkan jiwa pedang naga besar. Jika dia bisa meningkatkan jiwa pedang naga besar ke alam mulia surga ke-6, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, bukan tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan ahli alam mulia surga ke-7. Memikirkan hal ini, Lin Suan merasakan ledakan kegembiraan. Oleh karena itu, jiwa pedang naga besar adalah fondasi kekuatan tempurnya. Peningkatan jiwa pedang naga besar sangat penting baginya. Setelah menginstruksikan monyet seputih salju dan naga merah, Lin Suan mengeluarkan pil roh ungu dan menelannya. Dia mulai meningkatkan jiwa pedang naga besar. Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Selama periode ini, Lin Suan menelan beberapa pil roh ungu lagi. Dia menuangkan semua energi dalam mata air roh ke dalam jiwa pedang naga besar dalam upaya untuk mengaktifkan dan meningkatkannya. Dengan dukungan semua energi ini, jiwa pedangnya akhirnya pulih sedikit. Raungan naga rendah keluar dari tubuh Lin Suan. Raungan ini sangat pelan, tapi membawa perasaan tertekan. Apalagi di dalamnya juga terdapat suara pedang. Itu sangat aneh. 1096. Para prajurit di dekatnya terkejut karena suara itu membuat darah di tubuh mereka bergejolak. Beberapa murid yang lebih lemah bahkan terjatuh ke tanah karena sok. Apa yang sedang terjadi? Aura yang menakutkan. Apa yang dilakukan anak itu? Kenapa dia mengeluarkan aura yang begitu menakutkan? Banyak orang memandang ke depan dengan ngeri. Lin Suan berdiri dari mata air spiritual. Saat ini, sosoknya tinggi dan lurus, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia seperti pedang ilahi tiada taranya yang tidak dapat dihentikan. Di sekelilingnya, ada pedang ki yang menakutkan yang mengelilinginya, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi. Apakah ini kekuatan jiwa pedang naga besar? Ini sangat menakutkan. Lin Suan merasakan aura gelombang jiwa pedang naga besar di tubuhnya dan merasakan ledakan kegembiraan. Sekarang, dia bisa membunuh supremasi tingkat 4 dengan serangan biasa. Tidak hanya itu, dia sekarang benar-benar mampu bertarung melawan supremasi tingkat 6. Jika dia menggunakan jiwa pedang naga besar dan berusaha sekuat tenaga, dia bahkan bisa bertarung melawan supremasi tingkat 7. Terlebih lagi, yang membuatnya bahagia adalah peningkatan jiwa pedang naga besar tidak hanya tercermin pada kekuatan tempurnya. Jiwanya juga telah terpelihara. Sekarang, jiwanya telah menembus belenggu alkemis tingkat 6 dan mencapai tingkat alkemis tingkat 7. Oleh karena itu, Lin Suan kini telah menjadi alkemis tingkat 7 sejati. Orang harus tahu bahwa dia belum genap 20 tahun. Belum pernah terjadi sebelumnya baginya untuk menjadi alkemis tingkat 7 pada usia ini. Ini karena seorang jenius yang tiada taranya seperti Sentianyu juga menjadi alkemis tingkat 7 ketika dia berusia sekitar 30 tahun. Namun, Lin Suan telah mempersingkat prosesnya 10 tahun penuh. Jika berita ini tersebar, mungkin semua orang akan takut sampai mati. Kekuatan jiwa pedang naga besar melampaui ekspektasi semua orang. Ketika kerumunan menghadapi Lin Suan, mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi supremasi tingkat 7. Perasaan ini sangat aneh hingga mengejutkan para pejuang di sekitarnya. Faktanya, ini sangat normal. Jiwa pedang naga besar adalah jiwa pedang yang menyerang antara langit dan bumi. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang-orang ini. Selain itu, seiring dengan peningkatan budidaya Lin Suan, pemulihan jiwa pedang naga besar juga meningkat pesat. Kekuatannya meningkat secara eksponensial dengan setiap pemulihan. Oleh karena itu, semakin jauh dia maju, semakin kuat kekuatan tempur Lin Suan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan mencabut semua pedang ki di tubuhnya. Kemudian, dia keluar dari mata air roh. Pada saat ini, sebagian besar energi di mata air roh telah diberikan kepada jiwa pedang naga besar dan hanya tersisa sedikit. Namun, naga merah tidak melepaskannya dan menyedot semuanya. Setelah melakukan semua ini, dia menepuk perutnya dengan puas. Lin Suan berjalan perlahan sambil mengamati sekelilingnya. Semua kultifator yang tersapu oleh tatapan ini menundukkan kepala, tidak berani menghadapinya. Monyet kecil seputih salju melompat ke bahu Lin Suan dan berkicau dengan gembira. Melihat ini, jantung Lin Suan berdetak kencang dan dia melihat mangkuk kecil di kepalanya. Lalu, bibirnya membentuk senyuman. Mangkuk kecil di kepala monyet seputih salju dikatakan memiliki hubungan tertentu dengan mangkuk harta karun legendaris. Mangkuk kecil ini tidak hanya dapat menyerap harta karun, tetapi juga merupakan tempat penyimpanan harta karun Dharma. Semua harta karun yang diperoleh monyet kecil seputih salju mengambil mangkuk kecil itu dan memegangnya di pelukannya. Kemudian, ia memasukkan cakarnya yang berbulu ke dalamnya dan merabah-rabah. Di bawah tatapan terkejut Lin Suan, monyet kecil seputih salju mengeluarkan kertas jimat yang compang kemping. Kertas jimat ini hanya seukuran telapak tangan dan seluruhnya berwarna hijau tua. Pada pandangan pertama, itu tampak kumu, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan ada pola aneh yang terukir di atasnya. Mereka tampak seperti pola dao monyet kecil seputih salju mengambil kertas jimat hijau tua yang compang kemping dan menyerahkannya kepada Lin Suan. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, sudut mulut mereka sedikit bergerak. Bahkan keagungan surga pertama pun tidak akan menginginkan benda rusak seperti itu. Monyet kecil seputih salju ini benar-benar pelit. Jantung Lin Suan berdetak kencang karena dia tahu rubah putih salju kecil itu tidak akan memberinya sesuatu tanpa alasan. Apalagi sesuatu yang bisa direbut oleh mangkuk kecil itu pastinya bukan barang biasa. Oleh karena itu, dia segera mengambil kertas jimat hijau itu dan melihatnya dengan cermat. Saat berikutnya, tubuhnya gemetar dan dia sangat gembira. Jimat pemelihara jiwa Dia tidak menyangka benda compang kemping dan jelek ini adalah jimat pemelihara jiwa yang terkenal dari zaman kuno. Jimat pemelihara jiwa ini sangat istimewa. Dikatakan bahwa ketika seorang seniman bela diri memakainya, itu dapat meningkatkan kekuatan jiwanya. Dapat dikatakan bahwa kegunaannya tidak ada habisnya. Hal ini sempurna untuk Lin Suan. Ini karena peningkatan kekuatan jiwa tidak hanya bermanfaat untuk alkimia, tetapi juga untuk jiwa pedang naga besar. Kita harus tahu bahwa peningkatan jiwa pedang naga besar dapat meningkatkan kekuatan jiwa Lin Suan, dan peningkatan kekuatan jiwa juga dapat meningkatkan pemulihan jiwa pedang naga besar. Bisa dikatakan keduanya saling melengkapi. Setelah dengan hati-hati mengenakan jimat pemelihara jiwa di tubuhnya, Lin Suan mengusap kepala monyet kecil seputih salju itu. Bagus sekali. Lain kali, aku akan memberimu lebih dari setengah buah roh yang ku dapat. Itu berantakan. monyet kecil seputih salju itu menganggup puas. Matanya yang seperti permata hitam menyipit menjadi bulan sabit. Terlebih lagi, naga merah berjalan mendekat dan berbisik. Wah, harus kukatakan bahwa kamu benar-benar beruntung. Jimat pemelihara jiwa ini adalah barang yang sangat berharga bahkan di zaman kuno. Naga merah benar dalam hal ini. Lin Suan menemukan bahwa semakin jauh seorang seniman bela diri melangkah, semakin banyak mereka berkultivasi. Tubuh aslinya berubah menjadi jiwa. Dapat dikatakan bahwa semakin jauh seorang seniman bela diri melangkah, semakin penting kekuatan jiwanya. Pada akhirnya, tidak peduli seperti apa tubuh fisiknya, selama jiwa tidak dihancurkan, mereka dapat terlahir kembali. Mereka bahkan bisa menjadi abadi. Dari sini terlihat betapa pentingnya jiwa seorang seniman bela diri. Namun, tidak ada cara yang baik untuk mengembangkan kekuatan jiwa. Terlepas dari beberapa orang jenius yang terlahir dengan kekuatan jiwa yang kuat, sangat sulit bagi orang lain untuk mendapatkan metode kultivasi untuk mengembangkan kekuatan jiwa. Mereka hanya bisa secara perlahan meningkatkan kekuatan jiwa mereka seiring dengan peningkatan budidaya mereka. Bahkan di zaman kuno, metode budidaya kekuatan jiwa sangat jarang. Mereka hanya berada di tangan beberapa sekte. Misalnya, sekte jiwa kuno memiliki metode penanaman kekuatan jiwa. Jimat compang kemping di tangan Lin Suan mungkin dibuat oleh sekte jiwa kuno. Kekuatan jiwa Lin Suan awalnya kuat. Sekarang dia memiliki jimat pemelihara jiwa, kekuatan jiwanya pasti akan berkembang pesat. Sial, kamu tidak memberinya apapun. Bagaimana denganku? Dewa naga merah juga bermain-main dengan benda-benda kecil milik monyet seputih salju. Itu berantakan. Monyet kecil seputih salju memutar matanya ke arahnya dan kemudian meletakkan mangkuk kecil di atas kepalanya. Sial, anak kecil, jangan pelitia. Anda harus bermurah hati. Naga merah itu tersenyum nakal dan membungkus dirinya di sekelilingnya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara sesuatu menerobos udara dari jauh. Setelah itu, seberkas cahaya seperti kilat putih muncul di depan Lin Suan dari jauh. Pakaiannya lebih putih dari salju dan dia cantik tiada taraf. Orang ini adalah Zhao Sui. Melihat wanita di depannya, ekspresi Lin Suan aneh dan tidak wajar. 1097 Dalam ingatan Lin Suan, Zhao Sui selalu memberikan kesan menawan. Dia tidak sedingin sekarang. Lin Suan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini sekarang. Dia hanya bisa menunggu sampai dia memiliki kemampuan untuk mengalahkannya sebelum dia bisa mengungkap rahasianya. Untuk saat ini, lebih baik dia menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Pada saat ini, Zhao Sui tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Suan. Dia berhenti dan buru-buru berkata kepada Lin Suan, Lin Gongsi, saya telah menemukan mutiara air yang Anda inginkan. Menemukannya. Mendengar ini, Lin Suan mengangkat alisnya dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Menurut informasi yang diterimanya, mutiara air ini tidak kalah dengan Lin Kuan. Oleh karena itu, itu juga merupakan harta langka baginya. Zhao Sui sedikit menganggup dan membalik telapak tangannya. Mutiara biru seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan mengambil mutiara biru. Dia kemudian memeriksanya dengan cermat. Ya, itu memang mutiara air. Dia merasakan gelombang energi di dalamnya. Energi ini sangat murni, tidak seperti energi di Dragon Ball, yang memiliki jejak energi jahat. Mutiara air terletak di tangan Lin Suan dan memancarkan cahaya lembut. Setiap kali melintas, gelombang energi yang mengerikan akan menyebar ke segala arah. Ketika para seniman bela diri di sekitarnya merasakan riak energi, mereka semua terkejut ketika mereka melihat ke depan dengan tatapan berapi-api. Namun, mereka hanya bisa memandang dengan iri. Tidak ada yang berani mengambil tindakan. Belum lagi Zhao Sui, yang merupakan yang terhormat tingkat tujuh, hanya aura yang dipancarkan Lin Suan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika hati mereka menjadi gila. Di sisi lain, Lin Suan sangat gembira. Dia tidak menyangka mutiara air akan ditemukan oleh Zhao Sui secepat itu. Namun, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Zhao Sui seperti dia, dia adalah seorang pejuang dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Selain itu, dia memiliki Eyes of the Void, teknik pupil yang telah lama hilang. Dia harus memiliki metode khusus untuk menemukan mutiara air dengan cepat. Apa yang membuat Lin Suan lebih bahagia adalah mutiara roh air mengandung elemen air murni. Meskipun dia tidak memiliki atribut air, dia memiliki atribut S. Atribut S juga merupakan mutasi dari atribut air. Bisa dikatakan keduanya berasal dari asal yang sama. Oleh karena itu, mutiara roh air tidak hanya dapat meningkatkan budidayanya, bahkan dapat meningkatkan kekuatan jiwa bela diri teratai S. Setelah menyimpan mutiara roh air, Lin Suan memandang Zhao Sui dan berkata dengan suara yang dalam, karena Anda telah menemukan mutiara roh air, menurut kesepakatan kami, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkan bola naga di atas. Setelah mendengar kata-kata Lin Suan, senyuman akhirnya muncul di wajah tanpa ekspresi Zhao Sui. Melihat senyuman ini, Lin Suan memiliki perasaan yang sangat familiar. Namun, senyuman ini sangat singkat dan menghilang dalam sekejap. Keduanya berbalik dan berjalan ke depan. Pada saat ini, kedua pilar naga telah menghilang, tetapi bola naga masih melayang di udara. Bola naga itu sedikit lebih besar dari mutiara roh air di tangan Lin Suan, dan energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih mengerikan. Gelombang energi yang dipancarkan berubah menjadi naga yang berenang mengelilingi permukaan bola naga, menambah aura misterius di dalamnya. Lin Suan tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam. Ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi sebelum saya mengambil tindakan. Mendengar ini, Zhao Sui sedikit mengangguk, silakan. Pertama-tama, meskipun putih kecil bisa mengendalikan tongkat sihir, bukan berarti dia bisa mengendalikan bola naga seratus persen. Ku harap kamu memahami ini. Jangan khawatir, aku tahu, kata Zhao Sui. Dia mengerti betul bahwa bola naga itu ditinggalkan oleh raja. Mustahil untuk menundukkan mereka sepenuhnya hanya dengan tongkat sihir. Poin kedua adalah meskipun bola naga memiliki energi yang kuat, mereka juga mengandung energi jahat. Energi ini bahkan dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Saya harap Anda dapat mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Ini juga merupakan alasan kenapa dia dan naga merah menyerah pada bola naga. Pada saat ini, Lin Suan mengatakan yang sebenarnya kepada Zhao Sui. Terlepas dari apakah Zhao Sui kehilangan ingatannya atau tidak, dia tetaplah temannya. Oleh karena itu, Lin Suan tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar pun kaget. Mereka tahu bahwa ada energi aneh di dalam bola naga, tetapi mereka tidak menyangka itu adalah energi jahat yang menakutkan. Energi ini sangat menakutkan, yang mulia biasa tidak akan berani menyentuhnya. Bahkan yang terhormat tingkat tujuh pun harus berhati-hati. Saat semua orang masih terkejut, sosok lain tiba di sekitarnya seperti sambaran petir. Sosok ini memandang pemandangan di depannya dengan wajah muram. Sial, aku tidak menyangka dia akan mendapatkan mutiara roh air terlebih dahulu. Sosok ini adalah yang terhormat tingkat tujuh dari Mary Woods. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan mutiara roh air. Baru sekarang dia tahu bahwa mutiara roh air telah diperoleh oleh Zhao Sui. Dia juga telah mendengar nasihat Lin Suan dengan sangat jelas. Namun, dia tidak mengambil hati. Selama dia bisa mendapatkan bola naga, dia yakin bisa menetralisir energi jahat di dalamnya. Oleh karena itu, hal terpenting adalah mendapatkan bola naga. Bola naga itu ditinggalkan oleh raja. Selain itu, ada energi jahat di dalamnya. Bola naga itu pasti sangat menakutkan. Saat aku mendapatkan harta karun itu nanti, pasti tidak akan damai. Saya hanya perlu bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Di saat genting, saya mungkin masih punya kesempatan. Yang terhormat tingkat tujuh sudah mengambil keputusan. Bahkan jika dia harus menyinggung Zhao Sui dan Lin Suan, dia harus mendapatkan bola naga. Mendengar kata-kata Lin Suan, Zhao Sui merenung sejenak. Namun, dia dengan cepat mengangkat kepalanya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan tekat. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Namun, apapun yang terjadi, saya harus mendapatkan bola naga itu. Baiklah, karena kamu bersih keras, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kemudian, Lin Suan mengusap kepala monyet putih kecil itu dan berkata, putih kecil, ayo kita mulai. Monyet putih kecil itu mengangguk. Kemudian, ia melompat dari bahu Lin Suan dan mulai melambaikan tongkat sihir di tangannya. Tiba-tiba, bola naga di atas sedikit bergetar. Kemudian, mereka memancarkan cahaya yang lebih terang. Rasanya seperti matahari biru bersinar ke segala arah. Di saat yang sama, naga merah bergerak. Ia mengangkat cakar naganya dan dengan cepat mengukir formasi di udara. Itu menyelimuti bola naga dan Lin Suan dan yang lainnya. Tentu saja, ini untuk mengisolasi bola naga dari dunia luar. Jika tidak, jika bola naga menjadi gila dan menarik setan laut yang kuat, mereka akan mendapat masalah. Setelah melakukan semua ini, Lin Suan berkata dengan sungguh-sungguh, sudah waktunya Anda bertindak. Zhao Sui mengangguk. Kemudian, energi spiritual di tubuhnya melonjak dan dengan cepat membentuk mata virtual di atasnya. Itu seperti mata dewa yang meremehkan rakyat jelata. Para prajurit di sekitarnya yang sedang menjelajah semuanya kembali dan melihat pemandangan di depan mereka dengan sungguh-sungguh. Ini karena mereka tahu momen paling krusial telah tiba. Proses mendapatkan harta karun itu sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, semua orang menunggu. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk mendapatkan bola naga. 1098 Penatua Song dan yang lainnya juga memiliki hati yang berat karena mereka tidak mengharapkan Lin Suan untuk berpartisipasi dalam masalah penting seperti itu. Setelah Dragon Ball diisolasi, sisanya berbahaya karena yang harus mereka lakukan hanyalah mengumpulkan Dragon Ball. Selama proses ini, mereka pasti akan menggunakan kekuatan luar. Namun, jika ada gangguan dari luar, Dragon Ball secara otomatis akan bertahan melawannya. Meskipun dia bukan seorang raja, kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh yang terhormat biasa. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati. Hal ini diperlukan oleh monyet putih kecil karena dia dapat berkomunikasi dengan Dragon Ball melalui tongkatnya dan menipunya. Tentu saja, dia hanya bisa menipu sebagian saja dan tidak bisa menutupinya sepenuhnya. Pada saat ini, Zhao Sui menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan mata Void untuk menyerang Dragon Ball. Tiba-tiba, mata Void mulai berputar dan pusaran air muncul di mata besar itu. Itu dengan cepat meluas dan menyelimuti Dragon Ball. Pusaran air itu berputar seperti lubang hitam dengan daya isap yang sangat kuat seolah ingin melahap Dragon Ball. Merasakan tarikan kekuatan ini, Dragon Ball bergetar dengan cepat dan kemudian meledak dengan cahaya yang kuat. Kekuatan yang sangat menakutkan melonjak keluar dari Dragon Ball dan dengan cepat melesat ke atas. Energi ini meluap dan seluruh istana naga berguncang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pada saat ini, monyet putih kecil dengan cepat melambaikan tongkat di tangannya dan berkomunikasi dengan Dragon Ball di atas untuk menipunya. Namun, efeknya minimal dan hanya bisa melemahkan sedikit energi Dragon Ball. Roh Pedang Naga Pada saat kritis ini, energi pedang tajam tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Suan. Energi pedang ini dengan cepat melesat ke atas untuk melawan Dragon Ball. Hati semua orang bergetar ketika mereka merasakan pedangki. Bahkan ahli rilem yang mulia tingkat ketujuh dari Mary Woods mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pemuda di depannya memiliki aura pedang yang begitu kuat. Para seniman bela diri di sekitarnya semakin terkejut karena energi pedang ini membuat mereka merasakan ketakutan yang tiada taraf. Dengan bantuan Lin Suan, situasi pertempuran di atas berubah sekali lagi. Aura pedang yang sangat tajam dengan cepat menyelimuti seluruh Dragon Ball. Seolah ingin membelahnya. Jika itu hanya pedangki biasa, mustahil baginya untuk mendekati mutiara naga, atau pedang itu akan hancur saat ia mendekat. Namun, pedangki Lin Suan berbeda. Itu bukanlah pedangki biasa, tapi pedangki yang dihasilkan oleh seni suci seperti jiwa pedang naga besar. Kekuatan serangannya bisa dikatakan sangat kuat. Bahkan jika Dragon Ball adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang raja, mustahil untuk menghancurkan energi pedang ini secara instan. Namun, tindakan Lin Suan juga membuat marah mutiara naga. Mutiara naga biru di atas mekar dengan cahaya, dan kekuatan agung melonjak lagi, bergegas menuju Lin Suan seolah ingin mencabik-cabiknya. Huff! Lin Suan mendengus dingin. Lapisan armor teratai merah dengan cepat menutupi tubuhnya untuk melindunginya. Red Lotus Armor adalah teknik pertahanan yang sangat kuat. Lin Suan memiliki keyakinan tinggi terhadapnya. Peng! Suara rendah terdengar, dan kemudian, dua sosok terbang keluar. Bagaimanapun, mutiara naga adalah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang raja. Kekuatannya sangat menakutkan, jauh melampaui imajinasi semua orang. Oleh karena itu, setelah satu serangan, Lin Suan dan Zhao Sui keduanya dikirim terbang. Namun, keduanya hanya terlempar terbang dan tidak mengalami luka apapun. Namun pemandangan ini membuat orang-orang di sekitarnya membelalak seolah-olah baru saja melihat hantu. Mereka bisa mengerti mengapa Zhao Sui tidak terluka. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli yang mulia selama tujuh hari. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menolak kekuatan mutiara naga. Namun, Lin Suan berbeda. Meskipun dia baru saja menerobos ke surga kelima dari alam yang mulia, tidak mungkin baginya untuk menolak kekuatan mutiara naga. Namun, hasilnya ia berhasil menahannya dan tidak mengalami luka apapun. Sial, bagaimana mungkin? Apakah mataku mempermainkanku? Anak ini sebenarnya tidak terluka. Huff, sial, untung, dia pasti sial. Itu sebabnya anak ini lolos secara kebetulan. Lihat saja, lain kali dia pasti akan hancur berkeping-keping oleh energi ini. Murid Senangong mendengus dan menjadi gila karena kekuatan Lin Suan berada di luar imajinasi mereka. Pertama, dia melepaskan aura pedang yang sangat menakutkan, dan sekarang dia memiliki pertahanan yang kuat. Keduanya sangat mengejutkan. Di sisi lain, warga Sen Mucol Lege menghela nafas lega. Semua orang bersemangat. Hebat, seperti yang diharapkan dari saudara Mudalin. Dia memang sangat kuat. Dia bahkan bisa menahan energi mengerikan dari mutiara naga. Ya, kakak muda Lin sepertinya mampu menciptakan keajaiban setiap saat. Karena orang-orang ini paling banyak berhubungan dengan Lin Suan, mereka telah mendengar terlalu banyak legenda tentang Lin Suan selama periode waktu ini. Oleh karena itu, mereka tidak meragukan bahwa Lin Suan tidak terluka sama sekali. Faktanya, mereka sangat bersemangat. Elder Song dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Mereka awalnya sedikit khawatir, tetapi sekarang tampaknya kekhawatiran mereka tidak diperlukan. Yang Mulia Surga Ketujuh dari Mary Woods memandang ke depan dengan ekspresi serius. Dia juga bisa menahan serangan itu sekarang, tapi dia adalah Yang Mulia Surga Ketujuh, dan lawannya hanyalah Yang Mulia Surga Kelima. Ada perbedaan dua bidang di antara mereka. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Anak ini sangat aneh. Terlepas dari apakah itu serangan atau pertahanannya, dia jauh melampaui rekan-rekannya. Sepertinya kita telah meremehkannya. Saat semua orang berdiskusi, Lin Suan juga menghela nafas lega. Energinya lebih lemah dari yang dia duga. Tampaknya tongkat di tangan monyet seputih salju memainkan peran sampai batas tertentu. Apalagi, meski terpaksa mundur, bukannya tanpa efek. Setidaknya area kecil di atas mutiara naga ditutupi oleh aura pedang. Benar saja, jiwa pedang naga yang terbangun telah menjadi sangat kuat. Bahkan mutiara naga yang ditinggalkan oleh seorang raja tidak dapat dihancurkan seluruhnya dalam sekejap. Ini jelas merupakan peluang besar. Melihat adegan ini, wajah Zhao Sue bersinar. Pada saat berikutnya, dia dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya dan mengendalikan mata langit virtual untuk menyerang area mutiara naga yang ditutupi oleh aura pedang. Cahaya kemasan muncul di mata indah Zhao Sue, membawa aura menakutkan. Tidak hanya itu, seiring dengan perubahan matanya, mata langit virtual juga berubah. Di pupil besar, garis-garis emas dengan cepat muncul, mengembun menjadi pola misterius yang menutupi bola mata. Perubahan ini membuat mata langit virtual menjadi lebih kuat. Pusaran yang awalnya berwarna hitam ke abu-abuan kini berubah menjadi emas pucat, dan kekuatan melahap yang lebih kuat terbentuk di dalamnya. Lin Suan juga mengaktifkan jiwa pedang naga lagi, mengirimkan aura pedang tajam yang menebas ke depan. Monyet seputih salju juga dengan cepat melambaikan tongkat di tangannya, dan pada akhirnya, ia melemparkan seluruh tongkat itu ke dalam pusaran emas. Karena kekuatan utama pertempuran ini adalah Zhao Sue, selama dia melahap mutiara naga, semuanya akan selesai. Lin Suan dan Monyet Putih Salju hanya membantu dari samping. Mutiara naga ini adalah benda tanpa pemilik, dan hanya bisa mengandalkan nalurinya untuk bertahan. Sebelumnya, Zhao Sue merupakan ancaman terbesar terhadapnya, jadi perlawanannya juga paling besar. Namun, kini tampaknya berbeda. 1099. Karena Monyet seputih salju melemparkan tongkatnya ke pusaran emas. Staff tersebut memiliki hubungan tertentu dengan Dragon Ball dan dapat melemahkan perlawanan Dragon Ball. Sekarang setelah dilemparkan ke pusaran emas, daya tahan Dragon Ball terhadap pusaran emas melemah. Ini jelas merupakan langkah yang paling penting. Zhao Sue sepertinya merasakan perubahan itu dan sangat gembira. Saat berikutnya, dia berteriak dan cahaya di matanya bersinar lebih terang. Pusaran emas di atasnya dengan cepat berubah dari emas pucat menjadi emas murni. Akhirnya, itu seperti binatang raksasa yang menelan Dragon Ball. Melihat hal tersebut, masyarakat sekitar pun gempar. Mereka tidak menyangka Zhao Sue akan berhasil. Dragon Ball itu seperti matahari biru yang mekar dengan cahaya yang tiada taraf. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan pusaran emas. Meskipun bola naga biru memasuki pusaran emas, kekuatan yang dibawanya terlalu menakutkan. Saat keduanya bertabrakan, gelombang energi yang kuat meledak dan dengan cepat menyapu ke segala arah. Energi ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, ia merobek susunan yang dibuat oleh naga merah dan dengan cepat menyerbu ke segala arah. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis dan mereka dengan cepat mundur. Beberapa prajurit yang mundur perlahan bahkan dikirim terbang. Zhao Sui juga terpengaruh oleh gelombang energi ini dan segera mengeluarkan setegup darah. Namun, dia tidak peduli. Matanya penuh kejutan. Kesuksesan. Dia akhirnya berhasil menundukkan Dragon Ball. Meski terpengaruh, Dragon Ball secara bertahap tenggelam ke dalam pusaran emas. Pada saat ini, suara yang sangat cemas terdengar dari jauh. Berhenti segera. Kamu tidak bisa mengambil Dragon Ball itu. Dragon Ball adalah harapan kota Heidi. Anda akan mendorong kota Heidi ke dalam jurang. Mendengar suara tersebut, semua orang tercengang karena menyadari bahwa suara tersebut bukan berasal dari manusia. Zhao Sui dan Lin Suan juga tercengang. Mereka tidak mengharapkan seseorang untuk menghentikan mereka pada saat-saat terakhir. Akhirnya, mereka berdua menoleh dan melihat sesosok tubuh berjalan dari Istana Naga. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan tongkat. Yang lebih aneh lagi, ia membawa cangkang kura-kura di punggungnya yang ditumbuh ilumut. Suku Penyusuan. Anggota lain dari Suku Penyusuan. Banyak orang yang bingung karena lelaki tua ini sudah terlalu tua. Rambut, alis, dan janggutnya hampir mencapai tanah. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah penyusuan yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lin Suan memandang kura-kura hitam tua itu dan mengerutkan kening. Meskipun pihak lain sudah tua dan darahnya sepertinya telah mengering, dengan kekuatan jiwanya yang tajam, dia bisa merasakan bahwa alam lelaki tua itu sangat menakutkan. Dia tampaknya berada di atas Sao Sui. Aku tidak pernah menyangka klan penyusuan memiliki ahli alam surga ke-8 juga. Apa, yang mulia surga ke-8? Mendengar kata-kata itu, hati semua orang bergetar. Mereka melihat kura-kura hitam yang sudah tua dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kura-kura hitam yang hampir tidak bisa berjalan sebenarnya adalah ahli alam surgawi lapisan ke-8. Ini adalah sosok yang lebih kuat dari semua orang yang hadir. Jika dia menyerang, kemungkinan besar tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, kura-kura tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak bisa, saya sudah tua, meskipun kultivasi saya masih ada, saya tidak dapat menggunakan banyak kekuatan tempur saya. Suara kura-kura tua itu sudah tua. Dia memandang pemuda di depannya, dan matanya berkedip. Karena dia tidak menyangka pemuda ini bisa melihat kultivasinya dengan sekali pandang. Zao Sui kembali bersikap dingin. Dia menatap kura-kura tua itu dan berkata dengan dingin, saya menghormati Anda tidak akan menyerang Anda. Namun, saya tidak akan mengembalikan Mutiara Naga. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan Mutiara Naga. Bagaimana dia bisa mengembalikannya? Bagaimanapun, itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang raja. Di sampingnya, Yang Mulia Surga Ketujuh dari Mary Woods juga berkata, kamu tahu bahwa kamu tidak mempunyai kekuatan tempur yang tersisa, namun kamu masih berani menghentikan kami. Mungkinkah ada rahasia di balik ini? Sekarang Mutiara Naga telah diambil oleh Zao Sui, tidak ada harapan baginya namun, dia masih belum menyerah pada Mutiara Naga. Oleh karena itu, sekarang setelah kura-kura tua itu muncul, ini mungkin menjadi kesempatan baginya. Kura-kura tua itu sedikit gemetar saat dia berjalan di depan semua orang. Suara lamanya terdengar lagi. Saya telah hidup selama ribuan tahun dan hidup saya akan segera berakhir. Di tahun-tahun terakhir saya, saya benar-benar tidak ingin melihat kota bawah laut jatuh ke dalam bahaya yang tiada akhir. Ribuan tahun. Mendengar ini, semua orang kembali terkejut. Mereka tidak menyangka lelaki tua ini bisa hidup begitu lama, bahkan lebih lama dari seorang raja biasa. Di satu sisi, para pejuang berkultivasi untuk mendapatkan kekuatan besar. Di sisi lain, mereka ingin memperoleh umur yang lebih panjang. Ini karena hanya dengan hidup mereka dapat menikmati segalanya. Umumnya, yang mulia hanya memiliki umur lima hingga delapan ratus tahun. Begitu mereka maju menjadi raja, mereka bisa hidup hingga seribu tahun. Namun, seorang raja hanya bisa hidup paling lama dua ribu tahun. Tidak mungkin untuk hidup lebih lama lagi karena ini adalah aturan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa mengubah ini kecuali mereka berhasil menembus ke dunia berikutnya. Namun, suku Kurakurasuan tampaknya agak istimewa. Ini karena suku Kurakurasuan adalah suku goblin. Umur mereka awalnya lebih panjang dari umur manusia. Secara alami, pejuang kuat di suku tersebut bisa hidup lebih lama. Oleh karena itu, mungkin saja pejuang kuat dari suku Kurakurasuan dapat hidup selama ribuan tahun. Namun, meski dia hidup selama ribuan tahun, dia tidak bisa lepas dari nasib kematian. reinkarnasi hidup dan mati, sepertinya tidak ada yang bisa lepas dari aturan ini. Setidaknya, dari apa yang diketahui Lin Suan, tidak ada prajurit di dunia manapun yang bisa melarikan diri darinya. Dia tidak tahu apakah alam di luar pengetahuannya bisa melakukannya. Kata-kata Kurakurasuan tua sepertinya bergema di benak semua orang, terutama generasi tua. Mata mereka berkedip saat mereka tetap diam. Mereka telah hidup selama ratusan tahun dan mendekati akhir hidup mereka. Itulah sebabnya mereka mengikuti pemuda itu ke alam rahasia langit terpencil. Mereka ingin bertaruh dan menemukan harta karun di alam rahasia untuk menerobos budidaya mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat memperpanjang umurnya. Pada saat ini, melihat Kurakurasuan tua yang akan mati, mereka secara alami beresonansi dengannya. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi Dragon Ball ini bisa dikatakan sebagai penjaga kota bawah laut. Ada klan laut yang tak terhitung jumlahnya di dekat Dragon Ball. Setiap tahun, mereka akan menyumbangkan kekuatan mereka untuk Dragon Ball, dan Dragon Ball bertanggung jawab kota bawah laut. Ini telah berlangsung selama ribuan tahun. Saya ingat dengan jelas bahwa sebelum Dragon Ball muncul, kota bawah laut ini sering menimbulkan getaran, tsunami, dan arus bawah yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan ancaman besar bagi klan laut. Sejak Dragon Ball muncul, bencana ini telah hilang. Oleh karena itu, demi keamanan kota bawah laut, kamu tidak bisa membawa pergi klan naga. Mendengar ini, semua orang kaget. Mereka tidak menyangka Dragon Ball memiliki fungsi seperti itu. Mungkinkah Dragon Ball ini dapat mempengaruhi hukum dunia ini. Naga Merah berteriak kaget. Omong-omong, tingkat kultifasinya adalah yang tertinggi, jadi pengetahuannya secara alami jauh lebih besar daripada orang-orang ini. Ketika dia mendengar kata-kata kura-kura suantua, dia langsung mengerutkan kening. Jika bisa mempengaruhi hukum alam, Dragon Ball ini akan terlalu menakutkan. Seribu seratus. Perlu diketahui bahwa aliran deras gunung, tsunami, dan arus bawah adalah fenomena alam. Tidak peduli seberapa kuat harta karun itu, menaruhi sebagian dari mereka. Ia tidak dapat mengendalikan mereka sepenuhnya. Terlebih lagi, belum pernah terjadi tsunami dalam waktu seribu tahun setelah kemunculan Dragon Ball. Ini sudah mengendalikan dunia, itu terlalu aneh. Tingkat budidaya para prajurit di sekitarnya terlalu rendah untuk memahami kata-kata naga merah. Namun, Zhao Suedan yang mulia tingkat ketujuh sedikit mengernyit ketika mereka mendengarnya. Kura-kura hitam tua juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang tahu banyak. Dia menghela nafas dan melanjutkan, memang tidak ada yang bisa mengendalikan dunia. Tapi bagaimana jika bencana ini bukan disebabkan oleh dunia? Apa, bukan disebabkan oleh dunia, mungkinkah itu disebabkan oleh manusia? Mendengar ini, semua orang kaget. Pejuang yang kuat dapat membelah gunung dan sungai serta menyebabkan bencana. Ini bukanlah sebuah masalah. Namun, itu hanya dalam sekejap atau dalam kurun waktu yang sangat singkat. Tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang bisa menciptakan bencana selama ratusan atau ribuan tahun. Ini sungguh mustahil. Bahkan seorang raja pun tidak akan mampu melakukannya. Tapi sekarang, kura-kura hitam tua memberitahu semua orang bahwa bencana di masa lalu adalah ulah manusia. Ini terlalu sulit dipercaya. Apa kamu yakin? Lin Suan juga sangat terkejut. Dia tidak bisa memikirkan ahli macam apa yang bisa melakukan ini. Naga merah mengerutkan kening dan terlihat sangat tidak wajar, ia berbisik pada dirinya sendiri. Mungkinkah itu dia? Siapa? Lin Suan dengan cepat bertanya setelah mendengarnya. Naga merah tidak berbicara, tetapi memandang Lin Suan dengan penuh arti. Melihat ekspresi Ruzilong, jantung Lin Suan berdetak kencang. Dia dengan cepat memikirkan sebuah nama. Nama ini adalah target yang dia cari kali ini, dan itu juga merupakan nama dari dunia rahasia ini. Burung Neter Surgawi. Mungkin hanya binatang buah spurba yang mampu menyebabkan bencana seperti itu. Siapa yang Anda bicarakan? Para petani di sekitarnya bertanya dengan cemas. Mereka benar-benar ingin tahu keberadaan seperti apa yang bisa melakukan ini. Namun, sebelum Lin Suan bisa mengatakan apapun, aura menarik tiba-tiba melonjak dari bawah kota bawah laut. Merasakan aura ini, bulu kuduk semua orang berdiri ketika rasa takut muncul dari lubuk hati mereka. Bahkan yang terhormat tingkat ketujuh dan Zauswe dari Mary Woods mengerutkan kening seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar, belum lagi para murid biasa. Ekspresi kura-kura hitam tua itu juga berubah drastis, dan suaranya yang sudah tua sedikit bergetar. Itu dia, itu dia, hidup kembali. Ekspresi Lin Suan juga suram karena aura itu terlalu menakutkan. Seolah ada bola api yang ingin memanggang tubuhnya. Ini terlalu tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa ini adalah dasar laut. Bagaimana bisa terjadi kebakaran? Kalaupun ada, tidak akan bisa terbakar. Namun, auranya sangat panas, membawa panas yang mengerikan yang bahkan melelehkan air laut. Namun, auranya pergi secepat datangnya, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Banyak murid yang terengah-engah dengan wajah pucat, dan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat. Apa yang ada di bawah sana? Penatua Istana Burung Ilahi terus terengah-engah, wajahnya penuh ketakutan. Saat itu, mereka seperti semut yang bertemu naga emas raksasa, menimbulkan ketakutan yang tak terkendali. Ketakutan itu datang dari dalam tubuh mereka, dari darah mereka, dan tidak dapat dikendalikan. Ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa nenek moyang mereka adalah burung ilahi berkepala tiga, eksistensi yang sangat kuat. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki garis keturunan semurni nenek moyang mereka, mereka adalah keturunan, dan tubuh mereka mengandung jejak garis keturunan burung ilahi. Meski begitu, mereka tidak bisa menahan aura itu sama sekali, jadi mereka ketakutan. Murid-murid lainnya juga ketakutan. Bukankah kota bawah laut ini sudah berada di bawah laut? Bagaimana mungkin ada sesuatu di bawah sana? Siapa yang tahu monster macam apa yang ada di bawah sana? Sekelompok prajurit merasakan kulit kepala mereka kesemutan, dan wajah mereka penuh ketakutan. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kura-kura hitam tua itu menghela nafas lalu berkata dengan lembut. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang binatang iblis daftar surga. Binatang iblis daftar surga. Mendengar ini, semua orang terkejut dan berhenti melarikan diri dengan ekspresi curiga di wajah mereka. Bukankah itu binatang iblis yang legendaris? Apakah itu benar-benar ada? Ini sebenarnya adalah binatang iblis daftar surga. Ini luar biasa. Semua orang berdiskusi dan terkejut. Di dunia ini, selain manusia, ada juga binatang iblis, semua jenis binatang iblis. Di zaman kuno, ada ahli yang mengkategorikan binatang iblis ini ke dalam daftar surga dan daftar bumi. Binatang iblis manapun yang masuk dalam daftar surga adalah eksistensi yang sangat kuat di dunia. Di antara mereka, binatang iblis di daftar surga bahkan lebih mengerikan. Masing-masing dari mereka adalah binatang buas yang tiada taranya, dan kekuatan mereka tidak terbayangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, sekte-sekte kuat di zaman kuno menurun, dan binatang iblis daftar surga itu perlahan-lahan menghilang. Sekarang, hanya beberapa binatang iblis daftar bumi yang masih ada. Binatang iblis daftar surga sepertinya telah menjadi legenda. Itulah sebabnya murid-murid ini sangat terkejut ketika mereka mendengar tentang binatang iblis daftar surga. Melihat bahwa semua orang tahu tentang legenda binatang iblis daftar surga, kura-kura hitam tua itu melanjutkan. Di antara binatang iblis daftar surga, ada binatang iblis yang berada di peringkat ketujuh, yang disebut Great Sea Dragon Fins. Apa, Sea Dragon Fins yang hebat? Bagaimana mungkin? Mendengar ini, semua orang berteriak. Tokoh generasi tua pun kaget. Bahkan yang mulia tujuh dari Zhaosue dan Mary Woods tidak dapat mempercayainya. The Great Sea Dragon Fins adalah eksistensi menakutkan yang berada di peringkat ketujuh dalam daftar binatang iblis surga. Itu jelas merupakan binatang buas yang tiada taranya. Dengan kultivasi mereka, mereka bahkan tidak bisa menahan jejak aura pihak lain. Semua orang ketakutan, dan banyak dari mereka bahkan ingin melarikan diri. Jika itu benar-benar Great Sea Dragon Fins, maka mereka tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Belum lagi mereka, seluruh benua Tianwu mungkin tidak akan ada lagi. Kita harus tahu bahwa orang-orang ini adalah murid sekte teratas di benua ini, jadi mereka tahu banyak hal. Misalnya, mereka mengetahui tentang legenda Great Sea Dragon Fins. Itu adalah binatang penjaga kerajaan Xia Besar. Kerajaan Xia Besar bukanlah kerajaan Xia Besar tempat asal Lin Suan. Itu adalah kerajaan ilahi kuno yang sesungguhnya. Legenda mengatakan bahwa di luar benua Tianwu, terdapat dunia yang lebih luas, dan kerajaan Xia Besar adalah salah satunya. Dikatakan bahwa wilayah kerajaan Xia Besar sangat luas, bahkan lebih besar dari seluruh benua Tianwu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kerajaan ini. Mungkin bahkan raja tertinggi dari benua Tianwu tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun di kerajaan Xia Besar. Dan Dragon Fins ini adalah binatang suci terkuat di kerajaan Xia Besar, yang melindungi keselamatan seluruh kerajaan Xia Besar. Itu jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan, sebuah eksistensi yang hanya bisa dijunjung oleh semua orang. Namun, seiring berjalannya waktu, kerajaan Xia Besar sepertinya telah menghilang, dan Great Sea Dragon Fins juga menjadi legenda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!